Hai Sobat Mager, tahukah kamu pada tanggal 17 September 1908, Wright Brothers melakukan penerbangan bersama seorang penumpang, Lieutenant Thomas Selfridge di Fort Myer, Virginia. Tapi naasnya penerbangan ini berakhir dengan terjadinya insiden kecelakaan jatuhnya pesawat ini. Orville Wright sebagai pilot luka berat dan Thomas Selfridge tidak beruntung dia meninggal pada sore harinya. Peristiwa ini menjadi titik penting dalam sejarah penerbangan karena Thomas Selfridge menjadi orang pertama dalam sejarah yang tewas dalam kecelakaan pesawat terbang. Kecelakaan ini memicu peningkatan kesadaran akan pentingnya keselamatan penerbangan. Thomas Selfridge dihormati sebagai pionir dalam eksperimen penerbangan militer dan sebagai penumpang pertama yang tewas dalam kecelakaan pesawat terbang yang nama dan pengabdiannya tetap dikenang dalam sejarah penerbangan.